Pemirsa pelaku peneror akan membom sebuah masjid di kota Makassar, Sulawesi Selatan berhasil deringkus. Sebelumnya, pria misterius menelpon pengurus masjid dan mengancam akan meledakan bom yang diletakkan di dekat mimbar. Tim gabungan berhasil amankan seorang pemuda bernama Zulkifli, 21 tahun di Jalan AP, Petarani, Makassar, Rabu Malam. Pemuda ini dicurigai sebagai pelaku teror bom di sebuah masjid di Jalan Macini, Sawah, Kota Makassar. Ia menelpon pengurus masjid dan mengaku sebagai teroris serta mengancam akan meledakan bom yang diletakkan di dekat mimbar di lantai dua masjid. Dari pengakuan pelaku, aksinya dipicu karena kesal tidak diberi kalender oleh pengurus masjid. Saat ini yang diamankan satu orang yang mana terduga pelaku yang melakukan ancaman melalui teror. Jadi tim tadi, selain tim yang melakukan sterilisasi di masjid, tim lain yang dilapangan melakukan pengejaran, identifikasi, dan ditangkap di sekitar Jalan Petarani. Kasus ini ditangani oleh jajaran Polrestabes, Makassar, Sulawesi Selatan. Sebelumnya, warga Jalan Macini, Sawah, Kota Makassar digegerkan dengan teror bom di masjid di kawasan permukiman mereka. Tim Jihandak yang dihubungi pengurus masjid langsung melakukan sterilisasi dan upaya pencarian bom yang disebut berada di dekat mimbar di lantai dua masjid. Tersambung. Tersambung itu, saya bilang, bukan ini kak yang telepon tadi, yang ini, yang apa, yang cari ano. Iya, saya ini adalah teroris. Saya teroris yang mau membom masjidnya, dan itu bom sudah ada dalam masjid. Saya menganggapinya biasa saja, dalam artian ya, ini mungkin teman-teman iseng, bermain-main sama saya. Tapi ternyata rupanya suara ini saya tidak kenal, dan terus ancamannya lebih serius lagi. Setelah dilakukan penggeledahan, tim Gegana tak temukan bahan peledak, dan hanya terdapat dua benda mencurigakan, yaitu ember yang tertutup dan bingkisan. Kedua benda itu telah dilakukan pemeriksaan oleh tim Jibom Gegana, dan dipastikan keduanya tidak mengandung bahan peledak. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, AINews, melaporkan.